Intro Jadwal lengkap Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 Timnas Indonesia dinanti banyak agenda termasuk Piala AFF 2022 Namun sebelum kita melihat dengan jelas beritanya Terlebih dahulu luangkan sejenak jari Anda untuk menekan tombol subscribe Agar Anda tidak ketinggalan berita-berita seputar Timnas Indonesia Terima kasih Piala AFF 2022 rencananya akan dikelar pada Desember mendatang Event ini akan berlangsung pada Desember 2022 hingga Januari 2023 Sebanyak 10 tim akan berlaga di Piala AFF yang terbagi dalam 2 grup Format turnamen Piala AFF adalah Round Robin Dimana masing-masing tim memainkan 4 pertandingan di bapak penyesian grup Sesuai dengan formatnya Piala AFF dikelar 2 tahun sekali Edisi 2020 terpaksa diputar pada 2021 dan berakhir pada 2022 Karena pandemi COVID-19 Piala AFF 2022 akan diputar pasca Piala Dunia 2022 Dihelat di Qatar pada 21 November hingga 18 Desember 2022 Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF pada Senin 23 Mei 2022 Menginformasikan pergantian sponsor utama untuk Piala AFF Pergantian sponsor ini juga membuat terjadinya perubahan nama event Piala AFF mulai 2022 berubah nama menjadi AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 Perusahaan elektrik asal Jepang Mitsubishi Electric menggantikan Suzuki Yang sudah menjadi sponsor utama Piala AFF sejak 2028 atau 14 tahun lalu Presiden AFF Gaby Smith menyambut baik pergantian sponsor utama Piala AFF Gaby Smith Berharap kehadiran Mitsubishi Electric sebagai sponsor utama semakin membuat Piala AFF menarik dan dinantikan Saya sangat senang Mitsubishi Electric bisa bergabung dengan kami sebagai sponsor baru Ketika Piala AFF memasuki edisi ke-14 tahun Kami harus terus berinovasi dan membuka jalan baru untuk menghadapi tantangan masa depan Kata Gaby Smith Mitsubishi Electric menjadi sponsor ketiga Piala AFF sepanjang sejarah Sebelumnya ada perusahaan bir asal Thailand Tiger dan perusahaan otomotif asal Jepang Suzuki Tim Nas Indonesia telah menuntaskan misi lolos ke Piala Asia 2023 Pasalnya bertarung pada kualifikasi Piala Asia Sekuat Aswan Sintayong mendapatkan tiket setelah menjadi salah satu runner-up terbaik Kunci kelolosan adalah ketika Tim Nas Indonesia menghadapi Nepal 7-0 pada laga ketiga atau terakhir grup A Putaran final Piala Asia 2023 baru akan dikelar tahun depan Namun bukan berarti Tim Nas Indonesia bakal berleha-leha pada sisa tahun 2022 Justru sebaliknya beberapa event penting sudah menanti Mark Klok dan kawan-kawan Inilah para pemain Piala AFF 2022 di grup A ada Thailand, Filipina, Tim Nas Indonesia, Kamboja, Brunei Darussalam, dan Timor Leste Sementara di grup B ada Vietnam, Malaysia, Singapura, Myanmar, dan Laos Inilah jadwal Tim Nas Indonesia di Piala AFF 2022 Tanggal 23 Desember 2022 Tim Nas Indonesia versus Kamboja Tanggal 26 Desember 2022 Brunei Darussalam versus Tim Nas Indonesia Tanggal 30 Desember 2022 Tim Nas Indonesia versus Thailand Tanggal 2 Januari 2023 Filipina versus Tim Nas Indonesia Tanggal 30 Desember 2022 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 Tim Nas Indonesia Terima kasih.